Dengan fasilitas yang kalian dapetin dengan harga segitu gitu. Nah harganya sendiri itu berapa mbak? Kalau untuk kita start from 488 juta. Dp kebetulan kita lagi udah promo itu 10 juta all in. Seriusan mbak? Iya. Yakin nih? Betul. Halo papa muda, mama muda, dan muda mudi. Mau tau informasi seputar perumahan? Ikuti terus channel saya, Oktora Marito. Halo papa muda, mama muda, dan muda mudi. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya mereview perumahan Paradise Serpong City. Dan saya ditemani oleh marketing inosnya yang cantik dengan mbak Sabrina. Apa kabar mbak Sabrina? Halo, alhamdulillah baik. Gimana katoranya? Saya juga baik, sehat. Sehat lah kalau kayak gitu. Walaupun cuaca ya. Betul, walaupun cuacanya lagi musim sakit, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Semoga kalian juga semuanya tetap sehat. Siap, bagaimana semangat buat teman-teman semua ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas perumahan Paradise Serpong City. Yang pertama kali saya tanya adalah, Mbak Sabrina, di perumahan Paradise Serpong City ini ada berapa tipe rumah sih? Kita ada 4 tipe. Tapi untuk yang 1 lantai kita hanya ada 1 tipe, yaitu namanya tipe arut. Tipe arut itu luas bangunannya itu 3660. Kalau untuk yang 2 lantai kita ada 3 tipe. Baik. Ya, untuk 2 lantai kita ada tipe kanari. Tipe kanarinya itu di 5760 dan tipe Delano-nya di 5960. Untuk yang paling besar kita ada di tipe sky, yaitu luas 85-84. Baik. Iya. Ada 4 tipe ya, Mbak ya? Iya, betul. Ada yang 1 lantai dan 2 lantai. Oke, baik. Dan saya dengar-dengar nih Paradise Serpong City ini lokasinya tuh luasanya 500 hektar ya? 500 hektar, betul. Soalnya kita mau ngebangun kota mandirinya, Kak. Oh, gitu. Kira-kira dengan 500 hektar itu fasilitas apa aja sih yang diberikan oleh Paradise Serpong City ini, Mbak? Oh, kalau bicara fasilitas, kita semuanya punya. Oke, apa aja tuh? Pokoknya super lengkap banget, guys. Pokoknya lengkap banget. Jadi kita ada spiritual kompleks, jadi spiritual kompleks itu karena kita menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika, jadi seluruh tempat ibadah semua agama kita bangun di situ. Dibangun di perumahan itu? Iya, betul. Wah, jadi kebagian semua ya. Kebagian semuanya. Jadi kalau mau ibadah dekat gitu kan dari rumah juga. Nah, itu penting banget teman-teman. Karena kan kita ini Bineka Tunggal Ika, Pancasila, ya saling toleransi, dan memang ada kebebasan dalam menjalankan ibadah ya. Betul. Oke, lanjut. Kita ada universitas juga, kita sekolahnya juga ada, islamic schoolnya juga kita punya. Ada juga kita restoran yang super instagramable. Wow. Yang view-nya tuh bener-bener alam dan mountain. Dari segi nongkrong nih ya. Iya. Apalagi kan zaman sekarang apa-apa update ya. Apa-apa foto selfie, bener nggak sih? Socmat banget lah ya. Jadi kita itu ada restoran namanya Kukuna Paradise, itu kita bangun di ketinggian 10 meter. 10 meter. 10 meter. Jadi kalian tuh bisa makan sambil ngeliat view-nya. Itu enak banget. Oke, jadi kayak makannya tuh nuansa. Sambil healing. Makan di gunung gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang healing ya. Healing ya. Healing-healing guys. Iya. Ada juga yang konsep kita restorannya Kampung Nawasena itu berkonsep Ubud Bali. Wow. Peren banget. Masakan Nusantara, tapi konsepnya Ubud Bali. Jadi makan di sana udah bener-bener kayak suasananya kayak di Bali banget. Jadi perumahan Prada Serkong City ini terkesannya tuh hunian yang sekaligus berwisata gitu ya. Betul. Iya, iya. Kita lengkap banget kok. Kita ada tempat kemah, jambore-nya kita ada, river walk-nya juga kita ada, terus ada plasanya juga, mall-nya. Jadi kalau mau ke mall itu nggak usah jauh-jauh. Oke. Ke plaset nyampe, mbak? Kesandung-gelinding nyampe. Iya, iya. Pokoknya dalam satu seluas 500 hektare itu, kita udah punya semuanya. Semuanya ya? Semuanya kita punya. Dari untuk tempat nongkron. Rekreasi. Rekreasi. Tempat playground anak juga kita lengkap. Lengkap. Terus kayak rumah sakit mungkin ada ya pasti ya. Rumah sakit kita ada. Terus juga kesehatan. Kesehatan. Klinik kita ada. Klinik kita ada. Klinik kita ada, iya. Oke. Pokoknya super duper lengkap lah kalau kita sebutin satu-satu. Itu mungkin lama durasinya ya, mbak ya. Nggak apa, betul. Saking begitu banyak fasilitasnya ya. Kalau untuk pengen lebih jelasnya langsung datang aja. Iya. So, Yunit nanti ketemu Sabrina. Biar Sabrina bantu jelasin juga. Siap. Dan dengan harga yang saat ini yang baru launching itu murah banget ya, guys. Untuk kaum milenial tuh gampang banget dapetin rumah di sini sebenarnya. Dengan fasilitas yang kalian dapetin dengan harga segitu gitu. Nah, harganya sendiri itu berapa, mbak? Kalau untuk, kita mulai dari 488 juta. Wow. Iya, kalau misalkan cicilannya ya 3 jutaan lah. Wow. Itu yang satu lantai ya. Iya, iya. Satu lantai asumsi cicilan 3 jutaan. Dengan asumsinya itu berapa tenornya? Tenornya itu 20 tahun. 20 tahun, ya. Jadi teman-teman sedikit info mengenai kredit ya. Betul. Bisa diambil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Disesuaikan dengan usia juga ya. Usia juga, betulnya. Karena di usia 55 tahun itu sudah harus lunas. Kalau bicara kredit. DP-nya sendiri? Kalau untuk DP, kebetulan kita lagi dapet promo itu 10 juta all in. Seriusan, mbak? Iya. Yakin nih? Betul. 10 juta all in? 10 juta all in. Kalian 10 juta udah bisa miliki hunian. Dengan fasilitas yang sangat lengkap. Wow, keren banget, guys. Terus, mbak, di luar area perumahan para dasar Pong City ini, tadi saya menuju ke sini tuh, saya lihat ada Universitas Unpam. Iya. Dekat banget dari sini ya? Dekat banget dari Unpam. Kayak fasilitas pendidikan juga kayak sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, UNKA. SD, TK semuanya ada kok. Gak jauh kok. Gak jauh. Untuk ases kita sangat-sangat serba 25 menit. Wow, kemana aja tuh? Ke BSD, ke Aion Mall BSD deket, ke akses tolnya Rawabuntu juga deket, stasiun Serpong juga kita deket. Pokoknya serba 25 menit. Iya, iya. Gitu. Ini sih, no wax lah, teman-teman. Bukan bahasa marketing ya. Iya, iya. Kalian boleh cobain nanti datang aja, terus ukur jalan sendiri. Iya, iya. Karena saya pribadi pun menuju ke perumahan para dasar Pong City ini, melalui itu semua. Dengan catatan kondisi jalan lancar ya. Gak yang rusak-rusak. Gak yang banjir-banjir. Dan memang sejauh ini saya gak ngeliat banjir. Padahal dari tadi hujannya deras loh. Aman, iya. Ujan deras banget dari tadi guys. Dari kemarin ya, gak dari tadi aja. Dari kemarin ya. Dari kemarin hujan terus. Tapi kita aman banget kesini. Aman banget, lebas banjir. Bebas banjir. Nah, tadi yang satu lantai 488. Iya, 488. Oh, 488. Iya, 488. Kalau yang dua lantai? Yang dua lantai yang tipe kanarinya kita di 688. Dua lantai 688? Iya, cicilannya itu 4 juta doang loh. Zaman sekarang tuh kan dua lantai itu cicilannya kisarannya 7 jutaan ya. Iya, iya. Iya kan. Ini kita dapet 4 juta loh. 4 juta? Seriusan? Iya, seriusan lah. Masa saya bohong. Nah, untuk para bosku nih, untuk nambahin aset, investasi, silahkan diborong ya. Jangan 1-2 unit. 5 unit boleh ya mbak ya? 10 unit lebih baik. Untuk para bosku-bosku nih, dan untuk teman-teman muda-mudi yang mungkin mencoba untuk memiliki hunian ya. Sejak lebih, apa maksudnya lebih dini lebih baik ya memiliki hunian. Biar nanti udah begitu di usia-usia tua, sudah nggak punya cicilan. Iya. Iya kan? Betul. Jadi, ayo teman-teman tuh, untuk muda-mudi mulai dari sekarang berinvestasi properti. Harus dari sekarang ya. Iya. Kapan lagi? Karena nilai properti setiap tahun itu udah pasti naik gitu. Nah, ngomongin soal naik nih guys. Biasanya tuh properti tuh setahun-dua tahun tuh kalau bicara nominal ya. Ini pengalaman nominalnya aja ya. Bisa di angka 50-100 juta kenaikannya. Betul banget. Setiap setahun ya? Iya. Nah, teman-teman coba bayangin. Perumahan Paradise Serpong City ini, luasan 500 hektar, dengan banyak banget fasilitas yang diberikan, terus aksesnya strategis, bebas banjir. Coba teman-teman bayangkan, itu mungkin nggak nyaman setahun bisa naik lagi nanti harganya. Pasti. Jadi, kemungkinan pertengahan tahun ini, itu udah pasti harganya naik. Oke, baik-baik. Iya. Jadi, grab it fast. Oke, oke. Sampai cepat dia dapat ya? Iya, sampai cepat dia dapat pokoknya. Oke, Mbak. Dari tadi kan kita bahas nih, udah fasilitasnya, udah area lokasi di dalam perumahan maupun di luar perumahan ya. Semuanya udah super-duper komplit. Kira-kira ada promo nggak, Mbak? Kalau ngambil rumah di sini. Kalau untuk promo, harus datang sih. Nanti biar Sabrina jelasin langsung aja. Oke, cakep. Oke, kali itu secret. Secret ya, karena promo itu nggak tiap bulan sama ya. Betul. Pasti beda-beda ya. Tiap bulan kita programnya pasti berbeda-beda. Jadi, untuk saat ini yang bisa saya share adalah 10 juta all-in. Kalian udah bisa langsung punya huniannya dengan fasilitas yang super lengkap. Super lengkap. Baik. Betul. Mantap. Sepertinya itu aja ya teman-teman informasi yang bisa saya berikan mengenai perumahan Paradise Serpong City ini. Karena kalau kita sampaikan semua, nanti teman-teman nggak penasaran. Nggak mau visit ya. Nah, visit langsung. Karena kalau visit itu, guys, lebih nyata visualnya. Lebih puas ya. Nggak membayang-bayangkan saja. Jadi, kalau ngeliat langsung. Kebetulan juga ini ada berapa se-unit lah yang sudah. Kita semuanya ada kalau lengkap se-unitnya. Lengkap ya. Se-unitnya sudah banyak. Lengkap banget. Dan sudah dilengkapi oleh furniture, furnis. Jadi, teman-teman sudah bisa membayangkan nih. Kalau saya memiliki hunian yang seperti ini, mau saya apain nih desainnya, interior desainnya, dan lain-lainnya. Bisa konsultasi juga ya. Konsultasi mengenai DP-nya, terus angsurannya, dan lain-lain dengan Mbak Sabrina. Jadi, apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media, teman-teman. Harus ya? Harus di-subscribe. Siap. Agar saya selalu memberikan informasi purman untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, semangat, punya rumah. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!